Tapi ternyata banyak sekarang nih, orang yang bukan reggae, bukan anak musik, tapi dia gimbal. Artinya bahwa ada, 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 ada lifestyle yang memang menggunakan rambut gimbal atau ini untuk membuat mereka jadi lebih berbeda. Nah, harusnya berangkat dari kita nih anak reggae, pelaku reggae, penikmat reggae, untuk mematahkan stereotip itu atau stigma negatif soal reggae dekat dengan ganja atau segala macam gitu. Dulu lu ada lu namanya Imanes, walaupun orang tahu, tapi kan orang cuma tahu lagunya. Iya, banyak yang juga mikir lagu pantai itu lagunya Kokonatris, tapi ternyata itu lagunya Almaru Imanes. Bob Marliss ini kan bilang bahwa kalau bicara tentang angka, nggak ada kan habisnya. Tapi kalau bicara lu nyebarin kebaikan, ngobrol sesuatu yang positif, lu akan dikenang terus. Dan kalau orang bilang karena reggae bikin lu miskin, ya gue yakin bahwa reggae itu bikin kita miskin untuk sombong. Miskin untuk tidak melihat dunia-dunia sebagai sebuah tempat untuk kita menyombongkan diri. Karena reggae sendiri dari lirik, dari asalnya dia mengajakkan orang untuk tetap humble, down to earth. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ngobat, ngobrol bareng teman, ngomongin yang bikin nyaman, dimana-mana nyaman, yes! Yaman! 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 Yaman ya! Apakah kalian konon? Baik om! Om Renul tambah ganteng, dia tambah muda, kita tambah tua dia tambah muda, luar biasa! Balik lagi di RSG TV, ya kayak biasa-biasanya gue gak sendirian tapi gue selalu di bareng sama orang-orang yang memang ada di industri musik dan udah menoreh sejarah di industri musik. Samping gue udah ada Mr. Conrad Vibration! Thank you om, gue udah dihadirkan di acara keren ini. Sama-sama gue juga. Podcast YouTube terbaik untuk musik Indonesia. Ya, ini buat pemirsa bahwa yang nonton RSG TV mesti tahu gue juga dulu anak seket-seket. Reger-reger. Reger-reger. Gitu ya. Jadi, gue berapa dulu? Dulu tuh gue main sebenernya. Dimana Sanak Pantai dulu, Brother. Oh iya di Potlot ya. Di Potlot. Dimana Sanak Pantai. Terus, begitu ini gue bikin Koji Republic. Legend lah ini. Terus abis Koji Republic. Ya pokoknya kita pernah ngejam juga kan? Ngejam, latihan bareng. Perform bareng. Perform bareng. Hmm, gak sadar bareng. Tapi dulu ya? Tapi dulu, tapi dulu. Terus, kita pernah juga main di acara Julian Marley. Oh iya, dia ngajak gue nih mendadak. Julian Marley. Gila. Itu. Nah, setelah itu, lama tuh kita gak kontek-kontek. Iya. Berapa tahun ya? Tapi. Terakhir kita tuh masih main baron malem tahun baru. Di? Oh, ulangnya banjir. 2020. Iya, iya, iya. Setelah itu kita. Iya. Sibuk dengan kegiatan masing-masing. Masing-masing. Tapi lo gak pernah luput dari pandangan gue di Instagram. Sama gue juga. Selalu nonton RSG TV, Instagram. Pokoknya, gue lihat, lo adalah seorang, apa namanya ya, orang yang konsisten di jalur. Dep Collector. Hahaha. Wah, udah sampai di mana sekarang? Ini pasukan banyak dekat sini. Nah. Lo gue lihat konsisten gitu loh. Amin. Jadi di sini. Dan terakhir-terakhir malah lo banyak kerja sama-sama, beberapa musisi-musisi yang ngetop kayak Ras Muhammad. Wih, istilah makasih. Terus. Ya banyak lah ya. Terus lo juga kesini-sini mulai ke hip-hop juga nih. Iya, terkontaminasi. Kok bisa terkontaminasi? Terkontaminasi. Terkontaminasi. Karena gue dengerin hip-hop kan. Dengerin hip-hop kalau gue dengerin doang, gak masuk ke komunitasnya atau kolektifnya, sepertinya gue gak sah. Terus karena emang gue senang sama hip-hop. Oke. Senang. Hip-hop itu berarti secara irama mah tetap masih? Iya, based on beat kan, drum and bass gitu kan. Karena hampir mirip sama Jamaica Music. Kan mereka juga berasal dari sana. Iya. Berasal dari Jamaica terus ke Amerika. Dan itu udah diakui sama para pelaku-pelaku hip-hop yang senior-seniornya pendahulu-pendahulu bahwa mengakui bahwa hip-hop itu berangkatnya dari Jamaica ke Amerika. Oke. Begitu. Nah. Terakhir berarti lo bikin apa tuh yang? Kalau sama hip-hop ya gue pikir sama teman-teman bikin hip-hop reggae connection. Hip-hop reggae connection. Kenapa hip-hopnya di depan? Kenapa enggak reggae? Reggae-nya di belak. Connection. Oh. Hip-hop reggae connection. Pertama itu ada ini. Enggak banyak pelaku reggae Indonesia yang bisa mengadaptasi hip-hop. Gitu. Dari segi teknologi dan juga menampilkannya. Karena reggae Indonesia itu lebih banyak fokus kepada band. Full band. Tapi diiringi oleh DJ itu belum banyak. Misalnya itu sering kan banyak ras awal-awal juga memang dia perform diiringi DJ. Akhirnya dia ngebentuk band. Karena di Indonesia fokusnya lebih ke band. Oh di Indonesia fokusnya lebih ke band. Mungkin karena itu anak band-nya kebanyakan. Anak band-nya kebanyakan. Anak band-nya kebanyakan. Loh di musik-musik lain kan juga banyak gitu kan di genre-genre lain. Ya itu. Banyak juga. Tapi kan yang diiringi dengan DJ baru sekarang-sekarang kan. Oh baru-baru. Koplo juga kena iringan DJ. Terus ada juga yang berkaroke kan iringan DJ segala macam gitu. Nah di reggae Indonesia banyak yang belum beradaptasi dengan itu. Sehingga coba Om Penyut perhatiin nih. Banyak orang yang memang dia dari awal tuh nggak masuk dalam komunitas reggae. Tapi tiba-tiba dia muncul dengan konsep karaoke reggae apa segala macam. Blus langsung meledak. Ya. Nah itu yang kadang-kadang kita di komunitas reggae itu yang memang agak sulit beradaptasi dengan suatu yang sifatnya baru. Karena mungkin juga kita lebih fokus kepada kitanya sendiri tanpa kita melihat di luar seperti apa. Di sekitar kita seperti apa. Atau kebutuhan event sekarang seperti apa. Gitu. Karena kalau bicara band kan produksinya pasti mahal. Gitu. Sehingga gue coba melihat itu. Gue dengan teman-teman bikin namanya Hipop Reggae Connection. Kena hipopnya di depan. Pertama, kita agak kesulitan untuk mencari vokalis yang bisa diiringi DJ dari reggae. Dari reggae. Sehingga kita sempat berhenti dulu. Karena nggak semua orang mau diiringi reggae. Diiringi DJ. Oke. Ada pertimbangan. Memang masuk akal. Ada pertimbangan bilang. Nanti kalau gue diiringi DJ ntar band gue nggak laku dong. Hmm. Gue diiniin. Gitu. Padahal konsep kita itu kan. Kita mengkolaborasikan antara Hipop sama reggae. Lu mainkan salah satu beat. Satu rhythm gitu. Ntar lu kolaborasi di situ. Liriknya terserah. Lu mau pakai lirik baru. Atau lirik yang sudah ada di lagu lu. Lu tempel di situ. Begitu. Sebelumnya lu akan perform lagu lu sendiri gitu. Karena. Yang kita lihat itu adalah. Di Indonesia itu. Kalau salah satu lagu naik. Semuanya akan ikut. Lu awalnya solo yang main sendiri. Kebutuhan kedepannya lu akan cari band pengiring dong. Iya. Kayak gitu. Jadi pertimbangan. Makanya banyak band reggae Indonesia itu yang tiba-tiba. Setahun pertama jalan. Tiba-tiba karena lagunya nggak jalan. Ilang. Dia jadi produksi apa. Produksi apa. Bener nggak? Kalau nggak. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti bener. Ya. Kita kan pernah bareng nih. Ya. Karena. Eksekutif produsernya. Begini. Atau. Investornya begini. Akhirnya. Nggak jalan. Kita akhirnya asing-masing-masing. Ya. Kalau contoh kecilnya kayak gitu. Iya. Oke. Nah. Berarti lu disitu lu berusaha untuk mengambil celah ya. Iya. Melihat peluang. Untuk melihat peluang. Supaya lu tetap konsisten disini. Itu dia. Untuk lu pribadi. Gitu. Untuk si. Eee. Geng. Good vibration nya itu gimana? Eee. Kita jadi waktu pandemi. Kalau kita sih lebih fokus kepada keluarga. Karena teman-teman yang memang. Yang main bareng gue di band. Mereka juga additional ke beberapa. Menyanyi yang lain. Reggae. Ada juga proyekan yang lain. Sehingga. Eee. Gue agak. Eee. Agak kelonggar untuk bisa kemana-mana. Dalam arti bahwa. Secara. Gue kan. Enggak benar-benar bermusik. Dari nol di Jakarta kan. Gue pernah di luar dulu. Berus. Di kampung. Di Flores. Baru kesini. Mulai jalan lagi. Dan. Teman-teman gue kan. Memang rata-rata. Mereka. Anak rantau. Yang memang stay di Jakarta. Dari duit. Nah kalau kita bertahan dengan satu konsep band. Yang memang. Harus loyal. Total. Ya. Kita nahan lapar berarti kan. Kasian juga kan om. Gitu. Akhirnya gue pikir. Eee. Nah. Kebetulan gue bikin satu projekan yang di depannya ada nama gue. Conrad Good Vibrations. Sehingga. Dimanapun gue pergi. Dengan siapapun buat gue bernyanyi. Orang akan tetap melihat. Good Vibrationsnya. Walaupun. Vibrationsnya. Oke. Gitu. Jadi secara marketingnya. Gue bisa sambil menjual. Walaupun gue lagi jalan sama teman-teman lain. Tapi. Ya namanya kita lagi main sama orang. Ya gue juga tau diri dong. Iya. Jangan sampai gue terlalu. Wah gue punya band ini. Punya gini kan. Enggak. Enggak sopan juga tuh kan. Enggak nyaman lah. Oke. Nah. Tadi lo sempat ngobrol. Sempat bilang bahwa. Ehm. Teman-teman yang. Ehm. Ada di belakang lo ini. Ehm. Juga memikirkan keluarga. Iya ya. Berarti. Ehm. Segitu sulitnya untuk bertahan di industri musik reggae. Atau bagaimana? Sebenernya. Kalau reggae secara keseluruhan sebagai sebuah industri. Atau sebuah. Ehm. Bisnis. Kita masih bisa kemana-mana kok. Selagi kita pun bisa lihat peluang tadi. Pertama. Ehm. Kita bisa jadi. Ehm. Content Creator. Bisa juga jadi influencer. Bisa jadi, kita juga bikin produk. Ehm. Yang memang. Ehm. Benang merahnya. Dia terkoneksi sama. Rege. Sebagai sebuah industri. Bukan sebagai sebuah genre gitu. itu karena pertama penikmatnya ada penikmatnya ada kalau ya penikmatnya ada dan bagaimana kita melihat peluang itu kan dari penikmat itu kita bisa nih Oh di range ini penikmat ini mereka daya belinya segini apa segala macam sehingga kalau kita fokus hanya bermusik aja di satu genre itu di reggae khususnya emang berat-berat pertama adalah daya belinya setelah jauh ini adalah enggak semasif mungkin metal beli merchandise ya atau datang ke sebuah acara karena dari tiketing ketika acara reggae iya sejauh ini kalau tembus di angka 100.000 200.000 agak berat tuh komunitas untuk belinya beli tiketnya jadi kalau kita fokus ke musiknya agak berat tapi kalau fokus kepada industri yang ada di dalam jamaikan sound sendiri kita bisa 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 bertahan kok bagaimana kita ngebahas sesuatu atau berkolaborasi dengan yang lain karena gua melihat reggae sendiri sebagai satu musik yang bisa punya ruang yang lebar untuk dimasukin apapun jendrenya apapun industri nya gitu dari segi lifestyle ya gua bisa-bisa dong jadi model untuk sebuah produk bisa gua bisa dong untuk menjadi influencer untuk memperkenalkan sebuah produk dengan cara reggae gitu misalnya gua ini corner good vibration ada di sini bersama mister reynolds from rsgtv kita disupport oleh titik 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 gitu kan dengan cara gitu dengan cara apa segala macam bahwa keunikan yang sudah ada di dalam reggae sendiri kayak yaman yaman bapak-bapak apa segala macam itu kan udah dihadirkan oleh reggae sketsing apa segala macamnya Nah kalau kita bisa kembangkan itu bisa kita masuk area lain karena gua melihat sekarang bahwa banyak orang di luar jendren reggae tapi menggunakan reggae untuk bisa menggapai hal baru masuk ke area baru contoh misalnya happy asmara ini fair-fair aja ya dia kan memang nggak berangkat dari orang reggae kita nggak tahu kalau dia siapa dulu sebelumnya kan ya tapi tiba-tiba dia muncul dengan bagaimana mengcombine nuansa jamaica dengan nuansa lokalnya jawa di lagu ngopi ngopi masih kalau kita pedah lagunya di depannya notet-notet lagu yang sering kalian mainkan dulu engkau yang cantik ya itu adalah kecerdasan kita melihat ruang-ruang kosong dalam reggae dan itu itu sehingga kalau orang bilang karena reggae bikin lu miskin ya gua yakin bahwa reggae itu bikin kita miskin untuk sombong miskin untuk tidak melihat dunia-dunia sebagai sebuah tempat untuk kita menyombongkan diri karena reggae sendiri dari lirik dari asalnya dia mengajakkan orang untuk tetap humble down to earth untuk bisa melihat soal lu gimmick untuk bikin lu gangster apa segala macam ada fase-fasenya gitu ada fase dimana lu menghadap orang sombong lu harus lebih sombong menghadap orang yang angkuh lu harus lebih harus lebih untuk mematahkan dia bahwa ini karena kalau kita berhadapan seperti ini tapi di di sisi tertentu bahwa ketika kita miskin untuk menyatakan bahwa gua miskin secara keduniawian tapi gua kayak secara ke surgawian gitu atau ke masa nanti gitu karena Bob Marlies dia kan bilang bahwa kalau bicara tentang angka nggak ada kan habisnya tapi kalau bicara lu nyebarin kebaikan memperoleh satu yang positif lu akan dikenang terus dan menjadi menjadi satu tuntunan untuk lebih jadi ini jadi oke itu yang gua pelajari reggae bahwa orang anggap gua miskin bodo amat sih tapi emang kondisinya bahwa secara industri secara bisnis di Indonesia memang kita agak susah untuk menjual satu yang memang gua bikin acara reggae dong perizinan pasti susah di outdoor terus kita akan bertrok dengan namanya harga tiket yang wang berpikir tentang komunitas gitu tapi kita lupa mengedukasi bahwa industri itu akan jalan ketika ada support sistem kan lebih pentingnya bagaimana ngebangun eh sebuah ekosistem sehingga di dalam itu ada bisnisnya ada edukasinya ada regenerasinya Iya dan sampai kita cuman fokus mencari nama besar untuk satu produk doang atau sebuah bernet Ben tapi kita tidak berpikir tentang bagaimana ngebangun regenerasi yang baik sehingga ketika kalau kita hilang satu ujung tombaknya masih bisa growing up itu enggak terlalu lama Oke gitu om karena gini Oke dari dari penjelasan lu barusan tadi gua melihat bahwa secara worldwide ini siap-siap Reggae itu adalah sebuah konsep yang diterima dan bahkan orang mau untuk eh apa namanya diterima dan dia sangat menjadikan musik Reggae atau lifestyle itu jadi sebagai lifestyle setuju setuju itu kalau lo bilang tadi ada ada nilai spiritualnya Reggae yang sangat kental gitu spiritualnya tadi ya tadi itu bahwa iya Bob Marlin memberikan eh pandangan dari dari musiknya dia bahwa Oh iya lo hidup humble hidup yang penuh cuman orang sangat tertarik nih secara worldwide nih orang banyak berbondong-bondong dan bahkan musisi Reggae sendiri di luar di luar itu hidup secara finansial secara secara materi Oke tapi secara ini juga orang mandangnya iya ya Oke respect King weh nah balik lagi kesini di era-era yang waktu jaman iman ya sana Pak ya terus ada ada Steven dan kokona ada lu juga kontrak Vibration Akasya Republik itu masa-masa yang gua bilang orang benar-benar militan bener terhadap musik dan idolanya raya dan selalu membicarakan soal United nya ya one love one love United oke segala macem bawa kita musik musisi atau komunitas Reggae yang cinta damai segala macem nah gua melihat eh kesininya kenapa para musisi-musisi Reggae termasuk lo nih kok membiarkan seolah-olah Reggae itu punah gitu gua ini ini dari kacamata gua siap-siap dari kacamata gua gitu banyak kan ya setelah Steven Kokonatris ditinggal sama Marum oke nah ini kok begitu gitu apa yang yang sebenarnya terjadi memang ada gap kah diantara musik-musik para musisinya atau bagaimana sih kalau gua sih terima kasih pertanyaannya karena enggak banyak yang nanyain soal ini tapi hanya sebatas obrolan di tongkrongan segala macem sama tapi gua ngeliat sih emang bener bahwa ada-ada dua hal yang gua pantau bahwa dari era imanes memang booming banget dulu kan iya pantai terus sempet imanes meninggal hilang dulu ada mas Tony muncul dengan eh pesta pantai dan segala macam ada Mbak Surib dengan tagendong segala macam yang mencuri perhatian media ya betul media media besar gitu ya terus muncul lagi Steven Kokonatris dan kita masuk kayak era emas Reggae Indonesia iya dimana setiap minggu ada event Reggae dan orang datang gila-gilaan tiketok itu logikanya adalah tiket zaman masuk bibis 35.000 di hari Rabu dan 50.000 hari Jumat orang masih beli dan penuh artinya bodaya beli waktu itu bagus kalau gua ngeliat sih bahwa era disitu bahwa Reggae berjalan beriringan dengan cara pandang penikmatnya gitu mereka memasukkan filosofi Reggae itu di dalam cara pandang mereka kita menjalani hidup zaman itu tahun 2000 ke bawah itu aktivis-aktivis atau anak-anak kampus itu nempel banget dengan slogan-slogan Reggae yang tadi dengan one love segala macam United segala macam jadi mereka selalu menghadirkan Reggae dalam proses berpikirnya dan mengambil keputusan di kehidupan nah ada kesenjangan yang juga yang muncul dimana mulai muncul semua orang menamakan fans Club misalnya kawanan man-teman gua sendiri punya namanya good people dan segala macam segala macam tanpa kita kita sadari kita membuat gap sendiri tuh dulu kan belum ada fans zaman dimanes kan dia enggak memberi nama fansnya kan enggak 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 sehingga orang datang yang paling anak pantai anak pantai itu tapi setelah setelah itu bukan jadi solga bukan jadi ya jadi sebuah lifestyle itu dia Nah kalau gua ngeliatin mungkin ini kesimpulan personal ya gua sendiri ketika di dalam sebuah genre yang mengutamakan kebersamaan equal rise terus one love one heart unity sebagai sebuah slogan utama dari sebuah genre itu tetapi kedalamnya adalah setiap pelakunya menamakan fans Club fans Club fans Club fans Club itu kadang-kadang membuat kita jadi menggap-gapkan sesuatu ibaratnya sebuah event gua akan datang yang nonton karena gua fansnya Conrad tapi pada saat Conrad selesai main gua akan ini atau misalnya fansnya kokonatris kawanan atau apapun itu dia akan datang acara kawanan aja tapi yang lain dia enggak datang itu yang membuat kita jadi jadi ketika toko utamanya eh ya semenjak region Indonesia ini agak sedikit eh kehilangan daya gedornya ketika Steven eh dipanggil Iya kita semua sadari itu bahwa kita kehilangan eh tokoh yang memang bisa mempengaruhi media untuk meliput kita gitu karena Indonesia tuh media itu akan mencari tahu ada aroma bagus tokoh satu tokoh utama yang sehingga dia dia mau meliput yang mencuri perhatian media gitu kan kita kehilangan tokoh itu Nah kita udah terlanjur berjalan dengan pola-pola gap yang tanpa kita sadari itu kita kurang berkolaborasi kurang berkoneksi dengan satu sama lain dan setaku pernah jalan ke Singapura saya Thailand Vietnam banyak orang di sana yang belum tahu banyak tentang region Indonesia gitu karena kita cenderung menutup diri untuk bisa berkolaborasi atau berkoneksi atau link up walaupun secara sosial media dengan yang lain nah kelemahan pertama adalah kemampuan kita menggunakan bahasa Inggris untuk bisa say hi dan juga mengajak berkolaborasi padahal kita berkolaborasi dengan teman-teman di luar tuh lewat sosial media untuk konten barang atau apa segala macam itu enggak pakai duit sebenarnya hanya butuh lu saling berkomunikasi sapa aja gitu bahasa-bahasa luar kitanya silaturahmi silaturahmi gitu Nah jadi kita memang mungkin pasar besar Indonesia pun ada gitu Indonesia ini kan salah satu negara dengan jumlah penduduk bunuh demografinya banyak bahwa benar itu setuju jadi kita mungkin kasihkannya udah gua belum keluasai Indonesia ngapain gua harus keluar gitu Oke itu dia ini terus itu tadi yang gue lihatnya bahwa apa namanya kita coba berrefleksi di tahun-tahun di bawah tahun 2015 itu kan acara regi dimana aja full 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 day belinya bagus karena tapi hilang terus yaitu perkembangan perkembangan teknologi informasi menggerus cara berpikir dan juga kita akhirnya penikmat kita banyak yang hijrah ke musik-musik lain segala macam karena dia menurut dia wah liriknya nyambung nih ke gua cara berpikir gua terus kita juga mulai kehilangan pola lebih apa kehilangan pola cara menulis lirik yang yang bisa mencari pencuri perhatian penikmat itu apa segala macam gitu ada itu penting ya kalau lo bilang kita balik turun ya ingat banget event-event dengan reggae ya enggak sedikit pengunjung iya festival reggae Indonesia hmm terus terakhir Julian Marley Marley terus banyaklah ya kan maksud gua kenapa Hai semua musisi reggae intinya gitu ya atau hip-hop atau gimana itu enggak melihat celah itu gitu padahal setiap kali event-event gua yakin gitu kalau memang ada event reggae atau ada event hip-hop dibarengin sama reggae atau apapun pasti orang rindu orang nganen nih termasuk gua juga gitu iya iya gua pribadi juga gitu kan merindukan momen itu kan ya di mana kita kita apa namanya Hai merasa bahwa reggae itu sebagai satu media untuk mempersatukan kita bukan sebab bukan cuman sekedar media sebagai bisnis aja sih sorry sorry nah ini salah satu bentuk keprihatinan gua sih melihat sama gua juga gitu emm gua melihatnya nih jangan sampai punah dan begini loh alam kita eh dengan tropicalnya segala macem itu sangat identik dengan musik reggae ya bener-bener gitu gimana kita punya punya banyak kepulauan ada Bali ada Lombok aris pantai yang luas gitu bahkan gue inget banget bongki sendiri sampai sekarang pun masih masih terus menyuarakan anak pantai Indonesia Iya kemarin sempat ngobrol bareng juga ya kan gue mengapresiasi banget mengapresiasi banget untuk ada seorang figur yang memang terus membawa itu gitu loh kenapa enggak pada bersatu atau ya itu dia kita butuh kesadaran masing-masing ke kesadaran ke kesadaran apa namanya kolektif kesadaran kolektif sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem bahwa support system itu muncul ketika kita juga memberi support ke yang lain gitu iya harus bikin support system sehingga kita bisa mengembalikan era dimana kita melihat reggae sebagai musik pembersatu untuk bisa menghasilkan peluang yang lain sehingga bisnis juga bisa jalan karena dulu wuih orang bisa jualan merchandise di semua event reggae yang memang ini gitu terus butuh edukasi warna-warna-warninya iya 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 merah kuning hijaunya gitu karena ya berarti eh ekosistem dan support system itu yang memang kita harus gaungkan ya itu dia memang dimanapun ya kita bergerak sekarang ya apapun kita yang lakukan kalau support systemnya nggak kebangun terus ekosistemnya juga nggak 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 sehat nggak bagus ya kita agak agak akan mengalami kesulitan itu mungkin nggak berasal dari eh para pelakunya masing-masing juga ya perangkat dari pelaku jadi kalau gue sih ngeliatin seperti itu kita coba berkaca dari teman-teman eh yang berhasil bener-bener ngebangun ekosistem ya teman-teman komika ya terus eh asosiasi eh pelaku event organizer yang besar-besar mereka sehingga dia bisa bisa tetap saling support untuk eh bikin event enggak harus bertabak bertabrakan iya gitu karena kadang-kadang beberapa kali kita di tempat sini bikin acara tempat sana bikin acara tempat sana bikin gaungnya jadi 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 berkurang karena kita serangnya spread sporadis kan ibaratnya lunyarang sana lunyarang sana tapi kita nggak punya goal utama yang jalan bareng itu event besar utama yang memang bisa merangkul semua dulu kan pernah ada acara-acara rege yang memang kumpulin misalnya Jakarta bergetar gimana rege atau eh Jakarta rege movement atau Indonesia rege festival kita cuma jalan sekali doang itu kalau memang kita bisa bangun lagi memang butuh-butuh apa eh kedewasaan atau gimana ya bukan kedewasaan kita udah dewasa semua ke bagaimana pemahak saling memahami antara semua kita pelaku untuk bisa kita sepakati deh kita punya satu acara besar yang kita jalankan setahun sekali untuk bisa membuktikan atau emme menunjukkan bahwa rege Indonesia itu masih tetap ada dan tetap solid dan bisa memberi satu kejelasan kejelasan industri yang lebih 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 eh baguslah di bagus-bagus kedepannya gitu kalau ngomong industri sih sebenarnya industri bagus banget loh sangat bagus sangat bagus memang di eh ya ini baik lagi ya baik lagi ke ke kepada support system yang termasuk disitu adalah sponsor sendiri perhatikan dimana eh orang melihat bahwa musik reggae atau semacamnya gitu pecahannya banyak purek banyak ya sama ikan sound lah kita bukan sound itu itu punya keunikan dan punya daya tarik yang memang nggak bakalan pernah bisa luntur gitu itu dia sampai ada film Bob Marley bahwa didi ditayangin belum lama ini kan ini nah gimana nih kalau bicara film Bob Marley tadi tadi di luar kan apresinya gila-gila Indonesia malah bentar-bentara hilang ya ya agak unik Indonesia itu dia udah berusaha untuk ya gue mau bikin satu tren sendirilah di Indonesia apa segala macam Bob film Bob Marley bertayangan bareng sama agak lain dilibas abis sama agak lain tapi itulah itu 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 persoalan lain persoalan yang kalau yang mau ini sebenarnya itu tadi kita butuh-butuh butuh kreativitas lebih dari pelakunya untuk bisa tadi berkoneksi berkolaborasi saling ngobrol hal-hal yang memang lebih terbuka lalu mau ngapain sih dengan reggae musik mau ngapain harus bisa ini sehingga dari situ keterbukaan dari kita pelaku gue pengen bikini begini 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 itu secara nggak langsung memberi semacam edukasi kepada penikmatnya sehingga memunculkan daya beli semakin banyak keberagaman yang kita munculkan dari segi cara pandang berkara bermusik cara menyampaikan karya itu akan membuka ruang-ruang-ruang apa namanya daya beli yang bagus karena ah gua mau beli ini karena gua suka dia berbeda sama yang lain gua ini yang lain nah semakin banyak kita itu kalau ekosistemnya ada support sistemnya ada kita pasti bikin acara yang lebih besar sehingga daya beli untuk wah gua mau ke sini karena ini kerennya pelaku pemain-pemainnya ininya keren-keren sehingga secara nggak langsung sosial media dari pelakunya juga bagus karena dia kreatif kan dia benar-benar ini Spotify juga dia akan naik terus karena secara juga nggak langsung or as even organasi itu dia ketika membuat event dia mengundang kasih artis ini atau artis ini pelaku reggae ini dia pasti ngeliat nih daya beli ada ya jualnya bisa nggak nih gua undang dia harganya segini ini bisa enggak gitu ya kalau kita perubahan namanya misalnya tahun ini ini Mas Tony harga segini Steven kokanis harga segini tipex harga segini diuhaus segini segidok segini kosirepublik segini Nah kalau semua dengan harga yang memang bagus-bagus pasti daya-daya ininya naik Nah kalau kita semakin menurunkan harga jual ya hancur lagi yang regenerasi di bawah itu dia nggak bakal bisa naik tuh ya berarti satu penikmatnya sih masih tetap ada tetap ada dan akan terus ada gitu gue rasa penikmatnya itu semuanya lintas genre Iya benar ini karena ini sebuah kolam yang pasti menikmati nama semua orang yang menikmati semua musik dia menamakan oh gue anak metal Iya ya gitu tapi secara eh begitu lu dengerin musik reggae atau jamaikan song lu nggak bisa mengelak bahwa ini sebuah sebuah lah sebuah genre yang memang nggak bisa gua tolak bener-bener gitu kan bener-bener eh kedua adalah eh bagaimana musisi genre eh musisi-musisi yang muda-mudanya gitu loh kalau di bawah kalau yang kalau kalau musisi-musisi yang dibawahnya tuh gimana apa ya bukan musiknya dibawahnya tapi musisi-musisi yang lahir dari jamaah jenre jamaikan song sebenarnya banyak nggak sih kalau sekarang ini telah gua banyak jalan-jalan terus berkolaborasi dan juga gue punya program yang namanya its movie a time gue setiap salah satu ada live Instagram pertama paling mudah dan paling murah adalah Instagram aku bisa menjangkau semua dia dimanapun selagi ada internet gue bisa banyak yang mudah-mudah gua ajak diskusi dan muncul banyak banget Om banyak banget para pelakunya lakunya banyak cuman itu kita kekurangan event-event yang bisa mencakup semua gue percaya bahwa reggae ini atau jamaikan song ini dia lagi ada di situasi dimana lagi berusaha ngebarin akarnya kemana-mana nih Oke tinggal dimana ekstrem lagi kebangun mau tinggal pecah satu petinggi-petingginya nih yang lain kenapa gede-gedenya tuh bisa kumpul satu ini dan buat gerakan dimana-mana segala macam Oh pasti bisa jalan lagi dan dan salah industrinya pun semua bergerak mengarah ke atau menyerang platform yang sama akan sekarang kita mau perlu musisi besar musisi baru kita nyerang semua platform yang sama YouTube Spotify segala macam kita dikasih kesempatan yang sama tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan itu itu nah Regenerasi ini kan udah mulai muncul segala macam tapi mereka dengan warna-warna yang ada yang memang gue pengen ngikutin Mas Tony Oke ngikutin Kosi Republik gue pengen ngikutin kokonatris gue pengen nggak jadi masalah tapi gue yakin bahwa akan bertumbuh usia tambah informasi dan ini masuk dia akan akan menemukan karakternya sendiri tinggal bagaimana mereka untuk saling tahu satu sama lain sehingga gaunya akan lebih besar karena kalau misalnya dalam satu kota nih misalnya di Purwokerto ada berapa banyak sih yang band yang memainkan jamaikan sound kalau di setiap kelurahan dan kelurahan sini dia main sendiri-sendiri nggak bakal gaunya nggak bakal kedengeran tapi langsung bikin Purwokerto perdansa atau Purwokerto ini pasti gaunya boom Jakarta perdansa gaunya boom nah tinggal udah gaung-gaung semua dari setiap kota-kota itu bikin hubungan dari walaupun sosial media gua grup segala macam kita bikin yuk Jakarta Reggae Festival atau Indonesia Reggae Festival muncul lagi dan itu semua kolektif kirim 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 sehingga ada 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 semacam penjaringan yang dilakukan secara natural di setiap kota-kota besar itu sehingga bisa muncul karena dulu pernah ada ya namanya Indonesia Reggae Festival iya tapi cuman sekali kan karena di era itu memang setiap setiap kota punya komunitasnya kalau sekarang kan udah enggak enggak ini karena mungkin sibuk dan segala macam terus ini yakin sih kedepan pasti ada selama kita mau saling mencari tahu dan juga yang membentuk ekosistem dan juga membangun support sistem gitu di memang perlu di masing-masing perlu punya kesadaran untuk membangun lagi sadaran juga sip untuk berpelakunya pelakunya juga menceritakanlah perjalanan bahwa pernah ada namanya Imanes pernah ada namanya ada dulu Asian Roots terus ada namanya Mbak Surib pelaku-pelaku yang sudah mendorong kita segala macam sehingga itu menjadi sebuah catatan sejarah Reggae di Indonesia dan itu akan penting kedepannya karena era sekarang kan banyak kayak kemarin tuh hashtag rame di Twitter tuh soal Reza Arta Mafia Gensi banyak yang enggak tahu tuh ya dia siapa sih dia siapa sih Nah itu karena kita cenderung fokus tentang sesuatu yang mau kita capai tetapi kita tidak mencinta dulu ada lo namanya Imanes walaupun orang tahu tapi kan orang cuman tahu lagunya banyak iya banyak yang juga mikir lagu pantai itu lagunya kokonatris ya tapi ternyata itu lagunya almarhum manes Iya Nah kita butuh harus itu sehingga eh ada rasa untuk saling menguatkan tadi kepada mereka yang sudah mendalui kita minimal keluarganya akan ada apresiasi dari komunitas dari pelaku reggae itu Oh komunitas di Indonesia masih memberi apresiasi kepada karya dari almarhum begitu pun juga nanti lagi dengan skokonatris Ah Ima Steven sudah mendalui kita ada aray daulahi ada opat edi aray gitu mereka juga punya karya-karya yang harus kita gaungkan jadi memang butuh obrolan kayak begini untuk menceritakan terus di berapa kali main kita harus sering menggaungkan untuk siapa-siapa saja yang orang yang sudah punya andil untuk perjalanan reggae di Indonesia gitu ya gitu sih Om setuju sih setuju sih gua karena balik lagi memang sebenarnya eh penikmatnya tuh tetap masih ada Iya dan jangan sampai gue jadi punya pemikiran bahwa dengan berkembangnya teknologi digital terus informasi segala macam gua sempet kepikiran jangan-jangan eh genre musik reggae ini kegerus sama-sama apa namanya sama informasi dan eh informasi yang masih gitu loh tentang musik-musik lain itu dia musik-musik musik-musik reggae atau jamaikan sound itu musik yang gua bilang itu nggak akan pernah habis enggak gitu orang tetap akan menikmati itu bener itu ya emang harus berangkat dari kita pelakunya di penikmat jadi nama tadi support sistem dan bangun ekosistem kan Om betul karena coba perhatiin deh Om konten kreator media lah ibaratnya enggak terlalu banyak media yang fokus bahas tentang jamaikan channel sound betul enggak banyak betul gitu tapi kalau di hip-hop tuh banyak banget gue lihat hip-hop Indo hip-hop ini mereka punya cabang-cabang media yang memang saling support jadi ketika salah satu artisnya rilis karya presiden sudah kirim kemana-mana sudah tahu pinginnya kemana Nah kalau kita di Indonesia kan kita enggak banyak tuh akhirnya kita menyerang media-media besar doang tuh nah media besar kalau kita punya duit kan untuk bayar Nah kalau yang enggak punya duit enggak bisa bayar akhirnya dia cuman main di sosial medianya aja kalau yaitu dan juga enggak banyak enggak banyak dari reggae pelaku reggae Indonesia yang bener-bener memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk untuk media promosi murah dan cepat gitu ada juga yang masih enggan untuk jalanin tiktok ada yang masih enggan untuk bikin konten ada juga yang masih enggan untuk atau malu ketika harus diwawancarai ada yang gini memang kita nggak bisa maksa tapi minimal harus banyak juga media-media yang memang muncul dari kesadaran kolektif tadi dari para pelaku dan juga penikmatnya untuk bikin media sehingga ketika anak reggae mau bikin bikin acara promonya gampang udah ada medianya abis itu ada after movie-nya ada medianya untuk ini sehingga kita enggak penyakit terselip di dalam media-media besar yang tidak hanya membahas reggae saja gitu dan apa ya dan gue rasa juga eh perlu ada sumbang sih atau perlu ada apa namanya sumbang sih sih dari media besar untuk itu dia untuk tidak me-mencekupkan medianya kita yang di bawah ini hal yang penting untuk untuk kelangsungan semua industri yang ada di kreatif yang ada di di Indonesia ya karena gue lihat gila lu dengan alam yang seperti ini terus gua ya kita nyanyi semua lagu-lagu apapun orang nyanyi pasti itu dia iya kan dan orang kadang-kadang walaupun dia nggak tahu kalau lagunya demi normal tetap bergoyang dan akhirnya mencari tahu siapa nih iya Hai gitu-gitu jadi solusi apa yang akan kita kerjakan kedepan gitu kalau kalau ke dari gua sih dari gua sih memang kita harus saling tetap membangun support sistem bangun ekosistem terus harus ada kesadaran kolektif dari para pelakunya dan juga para penikmannya untuk saling berkoneksi karena ah nggak mungkin kita jalan sendiri ya walaupun gue sih percaya bahwa reggae tetap ada dan akan terus ada di Indonesia karena penikmannya selalu ada dan bagaimana kita meregenerasi selera meregenerasi selera artinya adalah ketika bapak gua sebagai seorang ayah mencuk menyukai reggae Bagaimana caranya gua coba anak gua juga suka reggae walaupun gue enggak maksa dia harus main reggae gitu kan tapi minimal dia akan mencari tahu ada lebih reggae lain selain bokap gua gitu kan ada joe band rock lain selain bokap gua itu kan penting tuh meregenerasi selera sehingga sustainable itu muncul ibaratnya bahwa kadang-kadang kan kita pernah mengalami imanus begitu besar tiba-tiba hilang karena banyak enggak enggak memainkan karyanya atau kurang orang bikin tributi manis kurang nah kokonatris berharap dia tetap terus-terus ada dengan segala macam persoalan yang dihadapi walaupun ya gua pernah bantu kokonatris untuk nyanyi menggantikan posisi bukan sebagai vokalis tetap tapi biar kokonatris tetap jalan sehingga lagu kokonatris lagu yang ditulis sama almarhum Steven itu tetap bisa digaungkan dan oleh siapapun dan kapanpun sehingga dimana takutnya bukan ini buat daripada nanti hilang gitu iya muncul lagu baru tapi lagu-lagu besar yang pernah ada dalam sejarah hilang karena kita pernah bertahun-tahun memainkan lagu Bob Marley dimanapun dan kapanpun ketika show kita amin gitu iya sehingga orang semakin banyak tahu tentang Bob Marley Oke gitu kan era dimana reggae banyak tuh kan semua band pasti main lagu Bob Marley semua band pasti main dimana bahkan kan banyak di cover dengan itu dia gitu musik-musik yang segala macam gitu dan musik-musik besar di dunia juga ikut meng-cover dan menyanyi itu dia karena gue lebih senang misalnya kita bikin acara spesial untuk tribute tuh iman soalnya gue kan masih ada regular nih ada hari dimana gue main gue bilang hari ini kita akan bawakan lagu besarnya kokonatris kita akan bawa lima lagu dia tapi dengan ada narasi di depan yang gue sampaikan lagu ini ditulis oleh ini ada di album ini terus rilis tahun segini sehingga ada orang yang enggak tahu dia bisa tahu dan itu sebagai bentuk dari komitmen lo itu sebagai pelaku sebagai pelaku dan juga menjaga reggae tetap bisa ada dengan cara kita masing-masing harapan gua sih banyak semakin banyak pelaku reggae yang mau melakukan itu sehingga kita bisa bangun semacam industri reggae yang bener baik secara seninya kreatifitasnya dan juga bisnisnya bisnisnya begitu ya karena gua ngeliat balik lagi kalau bilang bisnis tadi ini sebenarnya sebuah bisnis yang memang pasti bisa berjalan dan banyak peminat gitu nah mungkin nggak sih untuk meregenerasikan eh apa legacy dari mungkin itu dari ayahnya dari bokamnya atau dari idolanya gitu mungkin nggak sih ada timbul kekhawatiran terhadap publik yang mana reggae itu eh sangat apa namanya sangat kental sangat erat sama hubungannya sama masalah ganja mariuwana iya 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 gitu hmm iya ada nggak kemungkinan begitu karena kemungkinan selalu ada tapi kan hanya enggak bukan cuma orang reggae aja untuk menepis itu kalau prinsip gue sih bukan cuma orang reggae aja yang nggak ganja kan nah sejauh ini kan kita lihat di berita bahwa bukan reggae aja yang ketangkep iya anak reggae aja ketangkap gara-gara ganja gitu Iya semua orang budaya mau dimain musik kalau dia baru balik lagi sebenarnya mindset 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 jadi jangan lo jangan dikait-kaitkan dengan hal yang seperti itu dan gua rasa edukasi itu penting itu dia karena stereotype yang dibikin stigma yang dibikin mungkin tanpa kita sadari itu dibikin oleh orang di luar reggae sebenarnya mereka berusaha bikin itu sehingga reggae itu nggak terlalu besar ya ada ya karena ada kemungkinan ah gua main musik reggae jangan-jangan lu iya jangan-jangan lu gimbal ah lu ada dong pasti bawa dong enggak dong gitu artinya bahwa kembali ke kita bagaimana pelakunya untuk menunjukkan bahwa kita ini bertanggung jawab loh sama diri kita sendiri jangan sampai ah stigma itu akan terus ada dan kita juga memperkuat itu kan kembali kepada kita pelakunya dan juga penikmatnya hargai bahwa apapun yang ada di dalam diri lu yang melekat sama diri lu itu adalah bagian dari ah apa namanya bagian dari sesuatu yang sudah dititipkan oleh sang pencipta untuk membuat lu jadi lebih benar di jalan yang memang sudah digariskan oleh setiap ini karena di Indonesia kita nempel dengan namanya kepercayaan nempel dengan namanya adat ketimuran yang bahwa lu harus tetap sopan santun jaga ini segala dimanapun dan kapanpun tapi hal-hal yang yang masuk yang lu masukkan berlebihan membuat lu akhirnya hilang arah segala macam gitu jadi termasuk rambut gimbal lu jangan sampai gara-gara rambut gimbal lu istikmata yang bilang Oh agak ganja lu juga ngeganja lagi ngeganja lagi di tempat yang memang enggak harusnya lu ganja sehingga orang ternyata bener jangan lu jangan jadi jangan gimbal deh dan ngebal tapi ternyata banyak sekarang nih orang yang bukan reggae bukan anak musik tapi dia gimbal artinya bahwa ada-ada-ada lifestyle yang memang menggunakan rambut gimbal atau ini untuk membuat mereka jadi lebih berbeda nah harusnya berangkat dari kita nih anak reggae pelaku reggae penikmat reggae untuk mematahkan stereotype itu atau stigma negatif soal reggae dekatan dengan ganja apa segala macam gitu tuh jamaica punya caranya sendiri punya undang-undangnya sendiri Indonesia punya adat istiadat sendiri punya cara sendiri dan juga punya hukumnya sendiri untuk membuat warganya jadi lebih aman dan nyaman gitu kan ya Nah gila ini banget ini gue jadi jadi maksud gue ini baru sebuah conversation atau bahasan yang menurut gue ini mencerdaskan arrrr tergantinya nanya gitu kan gantinya nanya karena baik lagi itu ya dengan dengan penjelasan lo itu stigma itu akan patah sendiri iya dan iya oh ternyata enggak ini memang kita kita untuk menikmati kok musik ini gitu loh kalau masalah masalah yang lainnya orang mencap ganja selamatnya gue setuju kalau banyak orang yang di luar-luarnya juga iya atau bukan memang pelaku reggae atau apa gitu waktu dia oke the best sebuah penjelasan yang sangat sebuah penjelas seru karena pertanyaannya bagus iya 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 apalagi ada di channel yang luar biasa ini hehehe ya gue berharap sih sebenernya dari eh dari obrolan ini lewat konten ini nanti akan kita sebarkan di semua media sosial gitu yang gue akan lakukan sebenernya juga untuk apa ya gue juga mau ngebuka mata sebagai gua yang memang dulu berawal dari musisi reggae juga lantas ngebuka juga untuk para apa namanya itu ya para sponsor ya eh iya lah support system itu memang perlu karena memang genre ini genre yang semua kalangan pasti masuk itu dia orang membutuhkan beatnya membutuhkan happynya gitu pesannya pesannya message-nya itu dia oke 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 harus cakep sih harus cakep cakep terus ya jadi calon kepala ya gak ada gak ada salahnya juga kalau di channel ini nanti gue akan bikin satu playlist atau satu 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 acara yang gue akan menyuarakan oh yes keren tuh iya kan keren 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 bahwa musik reggae ada musik yang apa ya bikin happy gak sih gak juga ya bikin happy dan bikin nyaman dan informasi kalau bicara soal bagaimana reggae itu menjadi sebuah musik yang memang menyuarakan perdamaian persamaan hak segala macam itu itu baru reggae baru reggae yang mendapat pengakuan dari lembaga PBB UNESCO apa namanya yang ya UNESCO ya yang itu dia musik yang memang paling getul menyuarakan perdamaian persamaan hak walaupun dari Jamaika sendiri mereka tidak terlalu peduli kita dengar dengan pengakuan itu karena mereka merasa bahwa ini kultur mereka budaya mereka yang bisa dipakai untuk mempromosikan Jamaika sehingga Jamaika menjadi terkenal alamnya segala macam nah kita juga sebenarnya bisa berkacamata dari situ dan ya gak ada salahnya Kemenkraft juga ikut itu dia iya kan pemerintah pemerintah yang terkait tentang pariwisata segala macam kita garis besarnya pantai loh itu dia garis pantai terpanjang dan terlalu di seluruh dunia dan maksud gue come on man itu dia dan bersyukurnya kita cuma ada dua musim dua musim hujan sama panas dan itu seru maksudnya trotik itu tergantung situasi dan kondisi ya oke oke jadi oke gue jadi tau permasalahannya dan baru dari gue mungkin dari yang lain ada kan mas Tony iya dari mas Tony lain gitu sekarang memang penting sih ini hal satu hal yang penting untuk 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 disuarakan dan dibahas ya gitu ya iya oke terakhir sebelum kita tutup perbincangan ini jadi bagaimana dengan rambut gimbal asli ini loh ini ya natural ya natural natural mistik ini rambut asli ini pernah gimana om gue gimbalnya di hati aja itu benar terbaik terbaik gimbalnya di hati aja gitu bahwa itu terbaik ya tetap buat gue musik reggae terlepas dari apapun stigmanya musik reggae adalah musik yang benar-benar gue bisa nikmatin dan gue pernah ada disitu itu dia gitu loh dan gue bersyukur juga sih bisa ada di dalam dalam apa dalam pengaruh reggae gitu kalau gue gue bisa bersyukur dalam pengaruh reggae dimana gue dengan dengan kemampuan bermusik terbatas dengan kemampuan bernyanyi begini masih bisa ada genre yang dengan dengan tanpa harus banyak belajar sekolah musik tapi bisa memainkannya dan bisa membawakannya terus dengan reggae gue akhirnya bisa berkenalan dengan musisi dari beberapa genre yang lain dari teman-teman dengan profesi yang lain hanya karena gue terlihat gimbal dan wah bisa nih lu bisa bantu dong promokan produk saya gara-gara ini kalau macam dengan slogan-slogan yang gue bikin atas pengaruh reggae itu walayo ber dan segala macam ayam segala macam gitu-gitu jadi itu dan gimbal yang ini akhirnya bisa menjadi salah satu teman bantu teman untuk menjalankan bisnis barbershop tapi fokusnya lebih kepada hairstyle gimbal dan conroe dan punya benang merah terhadap reggae dan lu bayangin bikin gimbal mahal banget lebih dari sejuta artinya industri kita ini mahal dan orang mau bikin rela-rela keluarin spend money dan rata-rata banyak ini dan sekarang muncul namanya aliran afro afro afroby afroby itu ada beberapa perempuan-perempuan cewek-cewek Indonesia yang memang akhirnya merubah gaya rambutnya jadi gimbal atau di conroe atau di twist itu tapi dia bukan anak reggae tapi karena dia seneng sama gaya itu karena dia melihat keluar di Amerika banyak yang begitu di Afrika banyak yang model-model berani bikin rambut begini nah akhirnya terpengaruh ke mereka beberapa kali gue main di acara itu acara mereka mereka ngobrol kok lu baru baru ada reggae yang kayak lu ya gitu kayak gitu terus mereka gue bilang besok ada acara reggae disini gue gak harus sebut nama acaranya ah gue gak mau dateng gue takut takutnya karena ya itu tadi masih ada aja situasi dimana buat orang yang yang gak nyaman kadang-kadang pertama kita permisi ada yang udah bawa alkohol ada yang juga kadang-kadang gak mandi ada yang kalau kita main di pinggir pantai sih gak apa-apa tetapi kalau di tengah kota Jakarta gini terus masih gak punya tanggung jawab yang mengorban orang lain ini sembarangan minum sembarangan yang segala macam gitu boleh lah kalau kita bikin acara tertentu yang private yang ini gak apa-apa tapi itu banyak respon dari mereka-mereka itu bilang gue takut gue takut gue takut ketakutan itu kalau dikumpulkan semakin banyak orang menjadi stigma wah rege begini acara rege begini gak aman ntar tawuran ntar banyak maling nah itu kan butuh dari edukasi bagaimana kita menyampaikan ke orang bukan cuma sekedar kita memberi hiburan tapi juga memberi edukasi sehingga orang yang menerima itu dia ada semacam pencerahan yang memang muncul wah gue seneng nih dengan pesannya seneng dengan acaranya gitu-gitu jadi perlu juga ada slogan baru kayaknya rege wangi bisa juga lah wangi apa nih wangi apa nih wangi oke tadi ini sebuah perbincangan yang menurut gue beda daripada yang lain dari sebelumnya di konten konten gue dan gue sebagai pelaku juga penikmat juga dan berharap ke depan musik reggae kembali menyemarakan lagi dunia di industri musik khususnya di Indonesia atau bahkan keluar ya amin 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 karena dunia menjanjikan dan reggae menjanjikan asik yuman kalau yuman itu ini ya kan ada om apa om Tony mas Tony yuman dengan yuman 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 yaitu bentuk dari ini aja ya bentuk dari apa nama itu slogan iya dan sebenarnya pesannya positif yuman semacam optimistik jadi optimist nah orang seperti mas Tony dengan usia seperti itu aja masih punya semangat yang luar biasa ya kita yang muda-muda harus lebih luar biasa dong menyebarkan pesan damai menyebarkan wise message atau good message pesan-pesan baik lewat karya dan juga ini dan kepribadian mas Tony dia mau menerima siapa saja untuk berkolaborasi gitu karya dan segala macam tinggal kita bagaimana saling support tetap support dan juga saling mendukung kurangi gimmick-gimmick yang kadang-kadang bikin kita malah merusak citra kita sebagai reiki Indonesia gitu iya oke semoga ya amin semoga sama-sama sudah punya semoga RSGTV terus ada amin dan siapa besok-besok punya cabang yang fokus per-genre per-genre oke ini perlu kita buat dan gue butuh support dari teman-teman siap semuanya thank you sama kuat om konrad sama terus buat karyanya ke depan siap dan jangan lelah jangan capek jangan berhenti untuk menyuarakan kedamaian dan pesan-pesan dari reggae sendiri seperti lagu dulu everybody need somebody to bahagia oke oke buat teman-teman RSGTV thank you udah nonton dan jangan lupa like atau follow social medianya konrad good vibration iya man youtube ada ya ada juga ada juga ya sama namanya jangan lupa karena ini bentuk dari kepedulian lo terhadap musik Indonesia atau industri musik di tanah air ini sendiri boom peace